Halo, selamat pagi bagaimana kamu hari ini? saya baik-baik saja sebelum kita belajar biar kita berdoa berdoa dipercaya sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai hari ini kita melanjutkan di bab 6 the title is my family sebelum kita lanjutkan saya akan mengingatkan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari on unit 5 we study about part of body bagian-bagian tubuh coba do you still remember? masih ingat tidak? coba anak-anak menyebutkan arti dalam bahasa Indonesia yuk, disebutkan tanpa melihat buku, anak-anak menjawab ya ayo hand good hair ear nose eye shoulder elbow arm finger hand toe knee knee thigh calf leg neck back chest belly waist oke oke good semuanya masih ingat ya kita juga belajar tentang nama-nama penyakit ya ada stomach ache ada toothache temperature cold cough ya headache and my neck hurt my feet hurt ya menyarap semuanya masih tetap ingat ya today we study about my family ya my family means keluargaku ya tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak mengenal ya kosa kata tentang keluarga dalam bahasa Inggris ya ada grandparent grandparent itu kakek nenek ya grandparent parents orang tua aunt and uncle bibi dan paman ya aunt and uncle have a daughter ya we call cousin cousin means pupu ya anak dari bibi atau paman and then parents have son and daughter ya sister and brother sister brother saudara perempuan saudara laki-laki and me me itu saya nah untuk ini untuk di bab 6 ini juga ada masih ada penugasan keterampilan ya yaitu describe your family jadi anak-anak memperkenalkan keluarganya ya seperti biasa ya make video membuat sebuah video ya menggunakan seragam sekolah ya menempel foto fotonya ditempel ya foto keluarga ditempel di buku bahasa inggris buku latihan ya baru anak-anak describe your family sambil di video tunjukkan fotonya ya don't forget to mention your name and your grade ya miskasi contoh misal good morning my name reski misalnya ya i will tell you about my family this is my father sambil tunjuk which one yang mana foto ayahnya this is my mother this is my brother anak-anak juga boleh menyebutkan namanya this is my brother his name is donny this is my sister her name is Cynthia and this is me dan ini adalah saya thank you nah begitu saja simple saja nah itu miskasi waktu 3 hari miskasi waktu 3 hari jadi dikumpulnya itu sabtu hari sabtu for speaking how to invite someone there are some sentences if you want to invite someone you can say let's play basketball let let us let's disingkatnya kadang-kadang kita suka bilang let's go mari kita pergi let's play basketball mari bermain bola basket let's have lunch mari atau ayo ayo makan siang join us to watch the film ikut kami menonton film join me ikut ikut aku to celebrate my sister's birthday ikut aku ke pesta ulang tahun saudara perempuanku join join us in playing the snake and ladder join me in having dinner itu semuanya bisa dipakai sesuai kebutuhan mau pilih yang mana sama aja untuk penugasan hari ini anak-anak mengerjakan latihan ini on page 57 until 58 25 ada 25 soal seperti biasa anak-anak kerjakan dulu di LKS nanti 845 miss kirim link google formnya untuk anak-anak saling jawabannya agar langsung bisa menerima nilainya oh iya miss ingatkan kembali untuk anak-anak yang belum mengirim video menyebutkan nama-nama bagian-bagian tubuh yang belum masih miss tunggu itu juga untuk nilai keterampilan di rapor ada 25 soal silahkan anak-anak kerjakan oke thank you very much for your attention good morning